Pemirsa Ketua Komisi 2 DPRD Kota Ambon menduga ada penumpukan BBM Pasalnya saat berjumpa dengan pihak Pertamina Pertamina menyampaikan pendistribusian BBM sesuai permintaan Dugaan ini diungkapkan Ketua Komisi 2 DPRD Kota Ambon Kristianto Laturiu kepada Moluka TV Menurutnya saat dilakukan pertemuan dengan pihak Pertamina Jawaban yang didapat adalah bahwa Pertamina sebagai operator Tetap melakukan pendistribusian BBM sesuai permintaan pemerintah Bahkan pihak Pertamina sudah melakukan penambahan stok Terkait hal tersebut didinya meminta Gardinas terkait Dapat mengambil langkah sehingga kebutuhan masyarakat dapat terjawab Pertamina sebagai operator itu sudah memenuhi seluruh permintaan dari pemerintah provinsi Dalam hal ini untuk ketersediaan dalam bentuk seluruh Kabupaten Kota Jadi kalau misalnya terjadi kelangkaan-kelangkaan beberapa waktu yang lalu itu Besar kemungkinan ada mungkin penumpukan-penumpukan Bukan karena semata-mata terjadi peningkatan kebutuhan warga yang luar biasa juga tidak Kami sudah melakukan pengecekan langsung kepada Pertamina kemarin Dan memang jawabannya sudah diberikan Nona Lopati, Muluka TV